Yang paling beda dan yang paling jelas dari PCX Hybrid itu Lampunya ini biru, ini dia Kalau di PCX biasa, lampunya ini bukan biru Tapi krum seperti ini ya Nah ini dia perbandingannya Antara Hybrid dan Non Hybrid Jadi ada biru-birunya di PCX Hybrid Sedangkan yang Non Hybrid tidak Nah, di bagian samping ada emblemnya Tulisan EHEV ya Ini warnanya juga ada biru-birunya Jadi untuk PCX yang Non Hybrid warna putih Di bagian bawahnya ini putih Tapi untuk Hybrid biru Jadi kalau kalian lihat PCX di jalan Warna bawahnya sini biru Bodinya putih, itu sudah pasti hybrid Kemudian bedanya lagi di bagian emblemnya Nah ini dia Untuk yang standar, dia kan emblemnya Krum seperti ini, biasa Tidak ada yang spesial Tapi untuk Hybrid, ini dia Ada paduan krum Di bagian atas krum Kemudian biru, di bagian bawahnya lagi krum Jadi ada biru-birunya di tengah Nah, di sini terdapat Baterainya nih, baterai litium Di belakang sini Kalau yang PCX standar Dia tidak ada Nah ini dia untuk PCX standar Dia langsung bagasi semua Di belakang tidak ada baterainya Tapi kalau yang Hybrid Ada baterainya di belakang Halo teman-teman semuanya Selamat pagi Kembali lagi bersama saya Laksana Bodi Prasetil Jadi pagi ini Kita bikin vlog penurunan unit lagi ya Hari ini turun 10 unit Di antaranya ada Vario 160 Ada 2 ya ABS warna hitam Kemudian yang spesial Ini dia kawan-kawan Ada PCX 160 IHEV Atau PCX Hybrid Harganya menyentuh 42 atau 43 jutaan Saya lupa Yang jelas sudah di 40 jutaan ya Ini jarang banget nih PCX Hybrid turun Kalau gak inden Gak bakal ada sih Jadi ini unit indenan Nanti turun siap langsung dikirim Vario nya juga tentunya indenan Jadi memang untuk Vario 160 sendiri Sudah hampir setiap hari turun ya Seperti yang kita lihat juga Kemarin juga turun Hari ini juga turun 2 unit Dan untuk inden Vario Waktunya 1-2 bulanan Nah waktu itu ada yang nanya ke saya Bang Di dealer Bekasi Motor Pengiriman itu berapa minggu Sekali atau Seminggu berapa kali Jadi jawabannya setiap hari ada pengiriman Kecuali hari Minggu Karena hari Minggu kan adminnya tutup ya Atau petugas gudangnya tutup Jadi hari-hari biasa Senin sampai dengan Sabtu Turun Oke jadi hari ini turun 10 unit Dan kebetulan kita dapat yang lift lagi nih Jadi enak ya Nuruninnya Menggunakan lift Tidak perlu angkat-angkat Jadi sekarang yang turun Ada 3 Pertama Genio CBS ISS Warna matte brown Kemudian Scoopy Prestige Warna putih Prestige white Dan CBR 150R Ini dia Warna hitam Nanti kita akan lihat Untuk unit-unitnya Ini dia untuk Genio nya Ini versi tertinggi Atau paling mahal ya CBS ISS matte brown Dan ngomong-ngomong Ini panas banget Kawan-kawan Ya Kemudian Scoopy nya Scoopy Prestige white Dan CBR 150R Warna hitam Dan ini untuk helm-helm nya Buku-bukunya Buku panduan Kemudian Aki nya Ini dia untuk Aki nya Kemudian Cover plat Yang akan kalian dapatkan Secara gratis Kemudian sepion nya Nah ini untuk CBR nya Sepertinya versi Standar ya Bukan ABS Warna hitam Oke lanjut Di atas ada Scoopy lagi ya Scoopy Prestige black Kemudian ada PCX PCX juga Hampir setiap hari Turun Karena setiap hari Ada indenan Kalau PCX Nggak usah ditanya Setiap hari pasti turun Karena indenannya Dari dulu sampai sekarang Masih sama Membeludak Untuk indenan PCX Indenannya juga sama ya 1-2 bulanan Jadi untuk CBS Rata-rata di 1,5 bulan Sedangkan ABS Rata-rata 2 bulan Baru turun Karena saking banyak Indenannya Pengirimannya dari pusat Tidak terlalu banyak Ini dia Sudah Nanti kita akan lihat Untuk yang PCX hybridnya Ini dia Paling beda Nanti kita akan coba Compare ya Antara PCX hybridnya Dengan Yang non hybrid Kita akan lihat Beberapa Perbedaannya Oke lift naik lagi Sekarang Scoopy Prestige Warna hitam Dan PCX CBS Warna merah Warna merah Ini favorit banget ya Sering banget turun Warna merah Dengan warna putih Nah ini dia Untuk PCX hybridnya Kawan-kawan 40 juta lebih Harganya Nah ini dia Dan untuk PCX hybrid sendiri Hanya tersedia Warna putih ya Jadi tidak ada PCX hybrid Atau IHEV Warna lain Kecuali warna putih Oke turun Tiga unit langsung Disini Scoopy Dua PCX Hybrid Dan CBS Oke Sudah turun Untuk PCX hybridnya Ini dia kawan-kawan Untuk PCX hybrid Untuk PCX hybrid Kita akan lihat nanti Perbandingannya Dengan yang standar Perbedaannya apa saja Oke PCX hybrid turun Kemudian ada PCX CBS Sisanya Di atas masih ada PCX lagi Dua Vario nya dua Ini dia kawan-kawan Untuk PCX hybrid Nah ini dia 40 jutaan nih Lebih Jadi yang pertama Yang paling beda Dan yang paling jelas Dari PCX hybrid itu Lampunya ini biru Ini dia Kalau di PCX biasa Lampunya ini bukan biru Tapi krum seperti ini Nah ini dia perbandingannya Antara hybrid dan non-hybrid Jadi ada biru-birunya Di PCX hybrid Sedangkan yang non-hybrid Tidak Kemudian di bagian kaki-kakinya Sama Tidak ada pembeda Nah bedanya di bagian Sini kawan-kawan Ada emblemnya EHEV Nah di bagian samping Ada emblemnya Tulisan EHEV ya Ini warnanya juga ada biru-birunya Kemudian untuk warna bagian bawahnya Disini juga biru Birunya ini gelap ya Jadi matte blue seperti itu Ini dia Dia matte blue yang gelap Memang hampir ke hitam Kita akan lihat dari Belakang saja Biar jelas Nah seperti ini warna birunya Jadi untuk PCX Yang non-hybrid Warna putih Di bagian bawahnya ini putih Tapi untuk hybrid biru Jadi kalau kalian lihat PCX di jalan Warna bawahnya sini biru Bodinya putih Itu sudah pasti hybrid Kemudian bedanya lagi Di bagian emblemnya Nah ini dia Untuk yang standar Ya kan emblemnya Krum seperti ini Biasa Tidak ada yang spesial Tapi untuk hybrid Ini dia Ada paduan krum Di bagian atas krum Kemudian biru Di bagian bawahnya lagi krum Jadi ada biru-birunya di tengah Ini dia Dan birunya ini Juga krum Jadi krum tapi warnanya biru ya Mengkilap seperti itu Kalian-kalian Kemudian bedanya lagi Kita akan buka Di bagian seatnya Nah disini terdapat Baterainya nih Baterai litium Di belakang sini Kalau yang PCX standar Dia tidak ada Nah ini dia Untuk PCX standar Dia langsung bagasi semua Di belakang Tidak ada baterainya Tapi kalau yang hybrid Ada baterainya di belakang Ini dia Kemudian di bagian speedometer Sih beda ya Dia ada Riding mode-nya Posisinya di depan Ini dia Dia punya riding mode Sedangkan yang standar Tidak ada Kawan-kawan Ini dia untuk standar Tidak ada riding mode Yang hybrid Ada riding mode Di depan Kemudian ada engine cut off Yang hybrid Tapi juga terdapat ISS ya Walaupun posisi Tombol engine cutnya Di tombol ISS Tapi ini juga ada ISS ISS-nya otomatis Ketika di posisi D Riding mode-nya Nah kalau yang standar Ya ISS Seperti ini Jadi itu bedanya sih Selain warnanya Kemudian di bagian lampu belakang Nah ini warnanya juga ada biru-birunya nih Kalau yang PCX biasa Enggak PCX biasa dia enggak Seperti ini Nah ini dia Sedangkan yang hybrid Warnanya biru Jadi dia bukan merah Kalau stop lampnya yang standar Dia kan merah ya Stop lampnya Kalau yang hybrid Dia micanya bukan merah Melainkan warnanya biru Itu sih bedanya sih Selebihnya sama Tahun 2020 ya 2022 ya 2022 ya Kemudian ABS Nah ini dia Bedanya CBS warna putih Kemudian ABS Warna putih Hitam warna putih Dan hybrid Yang paling ujung Jadi beda banget Kawan-kawan Oke PCX-nya sudah turun semua Wah ada CRF 250 Rally ya Sedang servis Sepertinya Dan untuk Vario-nya sendiri Ini dia Versi ABS Warna Active Black Dan ABS lagi Warna Matte Black Nah ini dia Untuk perbandingannya Dari Active Black Dengan Matte Black Jadi walaupun Sama-sama Black Tapi yang Active ini Dia abu-abu sebenarnya Abu-abu tua Glossy Sedangkan ini Benar-benar Black atau hitam Dove Itu bedanya Kalau menurut saya sih Lebih keren yang Active Black Lebih terlihat elegan Terlebih ada tambahan Stripping disini Ini dia untuk strippingnya Strippingnya ini Simple Jadi gak norah Tapi elegan Di bagian belakangnya juga Ini dia untuk strippingnya Jadi hanya garis Seperti ini Kemudian ada Vario 160 Menggunakan emblem Oke Kita turunkan semuanya Tersisa dua PCX-nya Kita akan coba turunkan Satu ya Untuk PCX Ini yang ABS Warna putih Kawan-kawan Oke Turun PCX- ABS Oke kita langsung Ke basement Nanti bakal Langsung Dinaikkan Ke Kudang ya Lantai 5 Nah ini untuk Vario yang warna Merah kemarin CBS Metret Sudah saya review juga Ini juga siap dikirim Jadi untuk Vario sendiri Setiap unit yang turun Pasti sudah ada namanya Tidak ada unit Vario Yang free Sudah siap dikirim Langsung turun Saat itu juga Atau hari itu juga Langsung dikirim Kawan-kawan Ini dia Untuk yang warna Merah Hanya tersedia Di versi CBS aja ya Untuk Vario Warna merah Ini paling mewah Menurut saya sih ya Warna merahnya Jadi elegan Dan mewah banget Kemudian ini Yang tadi ya Untuk yang ABS Active Black Ini dia Nah ini dia Jadi yang ini Elegan Kesannya Karena Tampilan bodinya Yang glossy Mengkilap Sedangkan yang Merah itu Sedangkan yang Lebih ke Mewah ya Tampilannya Dan bedanya Yang warna merah itu Dia pakai stripping Kawan-kawan Di bagian tulisan Vario nya ini Pakai stripping Ini paling beda nih Ini dia Padahal bodinya Polos ya Tapi di tulisan Vario nya Menggunakan stripping Malah justru Yang active black Ini ada stripping nya Di bagian tulisan Vario nya Bukan stripping Melainkan emblem Jadi kebalik ya Mungkin ya Tapi gak tau sih Memang dari sananya Seperti ini Ini pakai emblem Yang ada stripping nya Di bagian bodi Justru yang polos Malah di tulisan Vario nya Pakai stripping Oke Jadi sudah Turun semua unit nya Ini sudah siap Dinaikkan 1,2,3,4,5,6 6 Enggak Enggak Antara aja Oke Jadi bakal naik Ke lantai 5 Untuk motor-motor nya Kawan-kawan Oke mungkin Jadi cukup sekian ya Video kali ini Semoga bermanfaat Dan informatif tentunya Nantikan video-video Saya yang selanjutnya Saya Laksana Bodi Prasetyo Dan sampai jumpa Selamat menikmati